Kecewa, bercampur, bangga, perasaan campur aduk tersebut dirasakan para sporter timnas Indonesia U23 usai mendapati Garuda Muda kalah melawan Uzbekistan. Ya, mereka kecewa karena Indonesia kalah dari Uzbekistan, tapi juga bangga atas capaian skuad Garuda Muda di Piala Asia U23. Sudah senang bercampur haru mendadak suasana hati para penonton berganti pilu. Inilah yang dirasakan para sporter ketika mengetahui gol Muhammad Ferrari di menit ke-61 di anulir Wasid. Permainan Indonesia pun semakin tertekan dan pemain Uzbekistan berhasil mencetak dua gol yang bertahan hingga akhir permainan. Ribuan sporter di kebumen Jawa Tengah juga tertunduk lesu mengetahui timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan. Meski begitu, mereka tetap bangga dengan skuad Garuda Muda, walaupun harus kecewa atas keputusan Wasid yang dinilai tidak adil. Mungkin pemainan Indonesia tidak beruntung, tetap semangat, dan bermain sangat bagus, keren sekali. Ya, sedikit tercewa dengan keputusan Masid yang kurang memiliki kepada tim Indonesia. Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubu Ono X yang nonton bareng warga juga tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Sedikit aja, sedikit aja. Lain lagi di Medan Sumatera Utara, selain kecewa atas kekalahan timnas U23 yang disebut karena Wasid yang tidak adil, para supporter makin kesal dengan fasilitas nonton bareng yang disiapkan Pemkot Medan. Visual siaran terganggu hingga membuat penonton sampai melempar botol dan sebagiannya pulang lebih awal.